Juga 20 pulang menang lebih besar kan, menurut saya kan, tetapi kalau itu pilihannya, Raffiq dan menginginkan kalau Nasdaq dan PDP bisa bersatu itu bisa menjadi kekuatan yang besar. Tetapi kalau dia dipilih antara PDP Nasdaq, tentu dia akan memilih PDP. Siapapun tahu PDP sekarang kapti penuasa kan. Nah yang selanjutnya adalah, Yakin dengan mengerikan PDP, dia hanya tinggal butuh 4 suara hari ini. Tetapi kan di sini, batu sambungannya agak banyak kalau di PDP. Yakin itu punya figur persaing yang luar biasa di PDP, yaitu Dr. Onassis. Dr. Onassis ini meski kemudian dia level yang masih di Kopantenah menurut saya, dia punya daya tarik yang luar biasa di tingkat DPP, Partai Jakarta, Dinas Dengar PDP. Dengan menggunakan kekuatan bapaknya yang selama ini dekat dengan Megawati, dekat dengan Surya Palo dan lain sebagainya. Itu tak bisa dianggap penting juga. Jadi sekarang ini, pilihan paling mungkin bagi dari Komanto adalah, kalau bukan Yakin pasti berkaptasi. Jadi itu menurut saya ya, analis. Ini sangat predictable, tentu saja masih bisa diperdebatkan dan kita menunggu sampai bulan 7 ketika mereka ke KPU. Oke, itu saja.